Pak Sobhaji, Assalamualaikum Enggak bisa dicopot Gak apa-apa biar Aduh Wih, kan? Kan gue bilang udah rumah kecil Man, keren banget Keren banget Itu foto siapa, Nat? Nah itu kebetulan ya Gue ngerti dia siapa Cuma setiap malem gue nih kalo lagi capek gue suka curhat Sudah sampai dimana kita nih tiba-tiba ada di daerah sini Keliatannya seperti suasana komplek perumahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penirsa Taulani TV Sidak rumah jaya-jaya selalu Indahnya dunia ini Dan hari ini aku akan menyidak rumah Seorang sahabat yang Songong sekali Karena susah sekali waktunya Kalo engga aku paksa-paksa dia tidak mau Aku datangin rumahnya Dengan berbagai macam alasan Yang dia bilang katanya Sibuk syuting lah Yang dia bilang katanya Rumahnya belum jadi lah Yang dia bilang katanya Ah banyak sekali alasannya Tapi aku tidak peduli dengan alasannya Aku datang aja ke rumahnya langsung Tanpa pake minta izin Ini dia rumahnya Assalamualaikum 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 Hei hei Pak Haji Mas yang punya rumah mana mas? Ada Saya mau ketemu Lagi itu ada hajatan Lagi ada hajatan? Iya Bisa dipanggilin ga? Ah T**k itu orang Kamu ya? Kamu ya? Gak mau lagi itu dong Ini orang yang punya t**k Oh emang Oh orang yang punya emang Ngehek tuh ya? Ngehek dia Kok dua-duanya ada disini sih? Ah kita gak anak face pak Oh anak face pak Saya montirnya kebenaran Oh montirnya cakep nih Wah ini mah sering saya Ya Ya ngapain? Hahaha Temen saya nih dia Hahaha Inilah dia Pasti kenalkan dengan beliau ini Ini adalah musisi Tapi juga sekarang menjadi seorang host Dan menjadi seorang content creator Dan sebentar lagi akan menjadi calon wali kota ya Wali kota? Bukan Kalian mau calon katanya? Bukan Gubernur? Gubernur daerah mana? Ahmad Saroni Ahmad Saroni Mau ngalahin Ahmad Saroni Iya dong Abangku Mau disaingin abangku Sama dia abangku Atau kalo gak salah Ahmad Albert lah Hahaha Oh anak Akhirnya gua nyampe juga rumah lu nih Setelah sekian lama Waktu lu susah banget Sebenernya waktu lu gampang Cuma lu susah-susahin kan Gua tau banget Sekajar lu Karena di rumah kita gak ada apa-apaan Gak ada apa-apaan Gua justru nyari yang gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya banyak Ini gak ada apa-apanya Pekanenya tuh banyak nih Pekanenya tuh gak kasih Ini mau tau lo anak Iya lah Keren banget Gua udah ganti ininya Platina Udah gua ganti ke CDI Ini apa Strada Nah ini Strada Ini Starlink Oh Starlink Wah udah mulai kacau nih Kacau Ayo Nat Sebenernya ini lebih ke CDI nya Kalo rusak diganti tuh LCD nya Kalo CDI gantinya jangan LCD dong CDI gantinya FBI Ayo Ayo Karena Gua gak Gua nyatirin motor yang gak bisa Ini gua udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sama prediksi Terus bikin grup namanya anti prediksi Cuman ya gitu Gak ada nilai jualnya Kalo gak ada value nya gak ikutin Gak usah lah Apain sih Gua kemarin mau nyindak rumah lu Jadi kita kemana? Gua mau ngeliat rumah lu tuh di dalemnya kayak gimana Karena kalo liat tampak luarnya kayaknya keren banget Kita berdua ini kan sepasang suami istri yang keren yang lucu yang asik banget ngeliatnya gitu kan Ternyata punya rumah yang juga nuansanya sesuai dengan karakter kalian Ah gak ini lebih hitam-hitam Ini rumah baby apa rumah lu? Rumah gua Rumah lu? Kenapa bukan rumah baby? Karena baby bukan dari sini dia kan bersolusi Oh lu ajak kesini Gua ajak kesini Akhirnya menikah Setelah menikah berarti jadi rumah berdua dong Rumah berdua Tapi gak dikasih buat baby Yang dikasih buat aku yang di Bali ada tanah Ada Kamu udah dapet? Udah Maksudnya kalo udah nikah dia kayak beliin aku Ngapain sih gitu? Emang tau kenapa ya kalo udah nikah tuh gitu ya Iya kayak aduh beli lagi dong emang Ngapain sih dia? Ya memang begitu Ya itulah nasib laki-lakinya begitu Apa nasibnya? Ya harus memberikan nafkah dong kepada istri Itulah tugas orang laki-laki Iya wala gua lu Emang kenapa lu kayak gak ikhlas gitu? Enggak lagi Enggak lagi Dia walaupun rumahnya Terlihat kayak compact gitu Tapi mobil-mobilnya keren-keren Lu kayaknya lebih milik Banyakin mobil daripada banyakin rumah Enggak Dia tuh dari mulai sini sampai sana Enggak enggak Berlebihan Gila tuh Berlebihan 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 Mobilnya keren-keren loh banget nih Ada Peugeot Peugeot coupe ini kan Iya Juga lebih murah-murah Tapi lu ngerti dong mobil apa? Peugeot Peugeot apa sebutannya? RCZ Cabriolet Enggak 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 bisa dibuka kok Ininya gak bisa otomatik ditutup gitu? Enggak Enggak Kalau bisa dibuka gua takut rusak Oh iya bener Kadang-kadang hujan gitu kan Kadang-kadang ininya apa namanya Confortiblenya tuh suka Electricnya suka ngeco Confortiblenya tuh gak convertible Enggak convertible banget Not Beda convertible sama comfortable Convertible Convertible kan nyaman Nyaman Kalau convertible tuh bisa gua tutup Enggak 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 Ini juga karena temen gua kan Waktu itu kebanyakan mobil Gua anterin beli Vebitel yang 2015an Atau ini sama Terus kenapa perlu pilihnya? Vebitelnya gua cewek banget Rasanya buat baby dong Mini Cooper Wah baby udah ada Mini Cooper Brand new Brand new lagi Mini Cooper Enggak apaan sih berlebihan Baru ini kan tahun baru nih Enggak 2020 ini Kak Andre Ya hitungannya baru lah berarti Enggak Kak Haji Suka ya Minik baby Suka sih Apa namanya Karena kecil kan Jadi kayak set 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 gitu Cepat Sama itu juga kecil RC Tapi berat Berat sih Enggak Terus lu pake apa? Ini? Ini ini? GLE Biasa aja Enggak tapi bener bener Biasa aja gila Harian lu pake ini Buat ke kantor iya Karena gede kan Lah Nunjukin keperibadian gua yang Eh Nat Tapi kan lu juga ngeband kan Ngeband? Nah gua tuh sempet ngajak Onat ke ATF Cuman kan gak diakat-akat Teleponnya sama dia lama Terakhirnya gua gak boleh nyari yang lain Sekarang cuma sehari dua hari Sehari Tapi buat gua itu lama Gua tuh Right on time orangnya I know Because time is money money is time Yes You know that Why you didn't pick up my phone? It's just one day Tomorrow I call you You say Ya it's too late brother It's too late I know I know It's too late And my wife is angry But no problem Next time you join with ATF Okay You say no basis No basis Ya i don't have basis Me Yeah you Ya iya Nanti kita ajak ATF Onat ya Okay Lu ngerti kan lagu-lagu band gitu Lu Dream Theater Dream Theater Dream Theater Tadi gua postingan lu Maiknya pakai Romance Nih nih Lu ya Lu tanya siapa rajanya Imo di Indonesia King of Imo King of Imo Genre Imo ya musik Imo Genre Imo Udah pasti Onat Killing Me Inside Wah men Itu raja di atas raja dia Kalo punk Atau alternatif Itu kan netral dulu kan Betul Kalo Imo Killing Me Inside Keren makanya gua ga salah mau ngajak lu Ayo Killing Me Inside itu artinya bunuh diri kan Bunuh gua dari dalem Bunuh gua dari dalem Bunuh gua dari dalem Bunuh gua dikeluarin kan Terbunuh juga gua dari dalem Tapi lu masih tetep ngeband kan? Masih 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 Makan yuk Makan Makan yuk Oh makanya yuk Gitu gua dengerin makan yuk Makan yuk Tapi alirannya apa sih Kang Andre Kan ATF itu singkatannya All the Freedom Oh Jadi kita bebas Mau aliran apanya kita bawain Betul suananya Oh Jadi apapun alirannya Gua punya formasi macam-macam Kayak kemaren gua tau Waktu main di IMS Ada Eno, Elo, Vincent, gue Bahkan Eno kan Lerian udah Sama Steffi Bukan Eno Lerian Eno Netra Wah Travis Barker tuh dia Travis Barker tuh dia Kita bawain lagu-lagu overall Ada lagu Oasis Lagu Blink Lagu gua Lagunya Steffi Lagunya Eno Kalo gua masuk gua nicip satu lagu Eno ya Harus? Itu yang tadi When I was a young boy I don't know Why this guy is so precise Tapi Killing Vincent lagunya apa? Biarlah Biarlah Tapi itu bukan yang Eno Itu yang buat zaman inbox dasyat zaman dulu Ya maksudnya yang ngetok apa lagunya Biarlah Ya udah itu aja yang kita bawain Tapi tuh kayak Ngapain orang ga tau kita bawain Kayak ga skillful Ya kita bikin arrangement skillful dong Bicu-cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui.. Ayo 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 Masuk dulu lah Ayo Eh coba bentuk berada ga ada apa lo Eh Haji Udah gapapa Gitu Penonton gue Sedat rumah gue ini Itu sebenernya Mereka sangat terinspirasi dengan konten gue Karena? Iya karena berbagai macam Gue ngebahas soal rumah yang bentuk kaya gini Yang isinya gini Jadi buat inspirasi buat mereka Ada bentuknya jajaran genjang ga? Ada Bentuknya bulat ngga ada Tapi ga mungkin kalo ga keren okey okey Masuk Haji Assalamualaikum. Gak apa-apa biar. Wih kan. Keren banget. Keren banget. Gak ada. Berlebihan. Gadis udah. Gue seneng banget rumah begini. Sumpah gue seneng banget rumah begini. Gelap begini. Justru itu. Desainnya tuh keren. Siapa yang bikin desainnya? Aku. Engga kayak liat-liat aja di Pinterest gitu. Oke. Jadi diaplikasiin lah disini gitu. Jadi dia tuh suka banget ngiat-ngiat di Pinterest. Terus dihalu-haluin. Ini gue pernah gak pake arsitek. Ini si. Jadi pas renov ya udah. Oh renov? Iya jadi rumahnya kayak gini tadinya. Oke. Tapi kita pilih dihook. Jadi bisa terserah kita. Gitu lagi. Udah gini doang. 150. Dua lantai? Dua tapi ada satu kayak bangunan lagi jadi kayak tiga gitu. Tapi gak seluruhnya. Mezanin? Gitu. Gitu. Ini panjang ini. Kan sebenernya rumah gue tuh di kelapa dua. Jadi kayak bonyok gue tuh gak pengen anaknya. Kan dua kelapa gue tuh di luar negeri. Yang satu anak laki-lakinya kalo bisa deket. Beli lah. Dek-deket rumah. Jadi pas kesini selama pembangunan. Kan gue kerja terus kan. Dia yang ngebangun. Dia tuh tukang dia yang jagain. Karena gue gak bisa kena panas. Gue gak suka. Dia gak suka panas-panasan. Masih laki dong. Kan ada lebih di luar. Jadi kalo lu nanya kayak ini bahan apa. Beb yang kayak gini nih. Semua cowok apa? Kalo mau bangun. Cakar ayam. Oh lu taunya ceker. Iya. Beb ini cakar ayamnya kalo mau bikin tiga kandai. Gue gak tau. Ini nuansanya. The black of the black. The black of the black. Kasih gue gak tau gue. Minimalis sih. Cuman di dalemnya dibikin variatif gitu. Iya. Ada tiba-tiba terang disitu. Ini berarti masuk sini. Ini hanya untuk gabung nonton TV. Dan ruang makan. Berarti kalo tamu dateng. Di belakang. Ini kaca. Lo itu kaca pake deh. Oh itu kaca. Makanya banyak orang nabrak sebenernya disini tuh. Oke. Keren banget deh. Kita masuk kesini. Tadi gue ada liat kayak ada turunan gitu kebawah ya. Iya. Abis turun udah balik lagi. Tapi kita kesini dulu. Nah ini kita liat. Yang paling mahal dari semuanya adalah. TV gue tuh 8K. Dan ini mahal banget. Endorse? Itu joke saya. Oke. Gila enak banget. Gila enak banget. Jadi kalian berduaan nonton TV di sini gitu ya. Iya apa-apa yang sesuai lah. Terus kaca dibuka begini? Enggak dong. Enggak. Kalo dari luar ke sini. Karena kalo ditutup gelat banget Pak Andre. Maksud gue dari luar ke sini keliatan gak? Keliatan. Kenapa bikin begitu? Memang konsepnya aja. Kamu gak mau bikin kaca yang cuma one way aja? Enggak. Onat gak suka. Maksudnya dari luar gak bisa. Memamerkan rumah ini. Iya. Jadi gue kan suka pengen color. Gue pengen orang liat kayak. Anjir. Onat seksi banget pengen colornya. Gitu. Cuma gak privacy. Oh enggak ada privacy sih. Gak ada privacy juga ya. Soalnya rumah di sini juga banyak kan Pak Ji. Tapi kalo gue liat memang desain rumah lu yang paling. Aneh. Aneh dan keren menurut gue. Kacanya kan full kan dari atas sampai bawah tuh. Iya bener. Di atas kaca juga. Ini kaca. Kalo gue sih. Kalo gue sih. Gue pasti bikin kacanya one way aja. Iya. Yang kita doang dari. Kita doang bisa dari luar. Luar kan misalnya ke dalam. Takutnya kalo misalnya kita lagi pengen ngapain gitu kan. Ngapain mana ya. Yang misalnya makan. Oh oke. Misalnya kita disini lagi mau pijit. Kan dari luar gak keliatan. Pijit di luar deh. Ya kan bisa manggil tukang pijit. Iya. Masih manting-manting. Iya. Iya. Iya bener-bener. Iya enggak. Tapi ini karena lu datangnya gue buka. Karena kalo enggak gelap banget. Karena itu sih. Citiranya juga. Abu-abu. Ini abu-abu. Gue kesalahan kita kayaknya kegelapan deh Bet. Sama itu yang gue mau gue bangkan. Di atas itu kan kayak ada nyaman. Itu gue cape banget tuh bikinnya. Oh itu lu bikin bukan di tadi. Gue bikin. Masih gue bikin gagal. Ah beli deh. Hahaha. Gue bikin. Cape-cape. Gak gila. Belum buang waktu. Iya. Gue beli aja. Iya. Tadi gue bikin kayak keren ada kain. Ah udah. Keren. Dari apa sih? Rotan. Makanya gue mikir. Ah gue bisa bikin sendiri gitu. Ah. Cuman gak berhasil. Gak berhasil. Gagal. Beli aja deh. Gampang-gampang aja. Sekarang kita kesana yuk. Ayo. Nah. Karena masih berduaan aja. Jadi ya rumah segini udah cukup banget. Cukup. Eh tapi ada anak gua kan tadi atas. Oh ada. Abis ngambil rapot baru balik. Serius lu? Iya. Ngambil rapot sendiri. Enggak. Dia baru pulang dia tadi. Eh lu udah ada anak ya? Udah Henky lu lupa Henky. Yang gimana? Cuka panggil dia. Udah punya anak. Udah punya anak gue gila. Beb serius Beb. Lah. Gue udah satu anak gue. Oh. Kok gue gak tau beritanya? Wah emang ditutup-tutupin kan? Oh iya. Ah tau lah gitulah. Iya iya iya. Nah ini masuk sini. Ini kalo ini tadinya emang. Sok-sok ini. Apa sih namanya? Mediterranean. Mediterranean. Eh keren banget. Cuman jeleknya kalo siang panas pahandre. Iya berarti atasnya mesti di dokasi. Itulah ada tuh yang buat. Yang seet. Seet gitu. Iya iya. Gue tuh sempet selalu gue pikir gue di Bali gitu kan. Kayak ah gitu. Jadi kalo misalnya. Kalo mau min. Ah ini anak gue. Lu pikir gue bercanda ya? Wah ampun udah gede kamu. Hei ganteng. Sini say. Sini sini. Ya ampun. Salim salim. Salim say. Hai kamu siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Juwan. Juwan. Ganteng banget sih kamu. Rambutnya di gondorong. Tung ada omnya. Ada kameranya. Juwan lagi ngapain tadi di atas? Lagi ngapain di atas? Lagi main pasir. Oh lagi main pasir. Oh lagi main pasir. Sorry sorry sorry. Emang di atas ada pasir? Aduh kan toko bangunan. Hahaha. Oke Juwan. Nice to see you. Oke. Good luck. Nih masukin disini pak Andre. Udah ada doang gue tapi panas. Udah ngobrol disini. Nuansa-nuansa Maroko. Ya Maroko. Gila keren banget ini. Umpir. Saya ngobrol sama temen-temen gitu. Gimana kabarnya disini? Hai baik-baik banget. Lu pernah bikin konten disini gak? Enggak. Dibikin podcast gitu disini. Gue kalo dirumah agak gini. Karena rumah lu kan gedenya gede banget ya. Enggak lah lah. Tandat aja biasa. Jadi kan lu punya ruangan. Kalo gue kan yaudah gini aja. Jadi gue mendingin. Buat privacy aja ya. Ngobrol-ngobrol sama temen. Buat kerjaan ya di tempat lain deh. Betul Pak. Nah lu kan ada The Leonardos itu. Iya. Itu memang ini lu sendiri. Lu pengen dari matahari kan? Gak. Gue juga kesel sama dia nih. Enggak maksud gue biar dapet. Oh gitu. Kalo gue sih lebih kayak. Nah The Leonardos itu gue bilang. Kontennya jalan juga loh. Oke nih cukup. Rame juga yang nonton gitu kan. Gue pengen doang jadi bintang tamu disitu. Aduh kan abis ini kita kesana ya. Abis ini kita kesana ya. Bener ya. Karena gue liat semua. Anak gue aja udah kesana sih Ken sih. Udah. Iya kan. Gimana menurut lu anak gue? Lu banget ya? Iya kan. Ini lu lagi pengen dari matahari emang gak sih? Enggak. Jadi biar ngobrolnya tuh lebih akrab aja gitu. Oh. Gini kan. Lu pindah lagi ke soalnya. Iya Pak Aji. Iya. Jadi. Tapi anak lo gokil ya. Iya. Itu kayak. Gembaran muda. Iya. Gue kalo dibilang mudanya gue tuh kayak gitu. Persis. Persis. Cuman emang lebih keren gue. Lebih keren gue. Iya sih. Iya. Iya. Gue selalu bilang gitu sama anak gue. Kamu ganteng ya. Iya. Tapi tetep lebih ganteng papa lah. Tapi kan papanya gak sekolah literas-rasco. Oh iya. Kalo bahasa inggris dong. Anak gue sekarang mainnya si Dio golf. Jaman dulu gue mainnya galasin, gundu. Gue juga gundu. Yang susu putih apa? Susu itu kan peng gitu. Susu apa gundu yang ada susu bentuknya kayak putih susu. Wah mantap. Itu kalo nyoncil. Bilangnya tuh kalo gitu. Cilot apa cilok. Apa apa. Kalbum. Kontal. Bukan kontal. Maksudnya itu mental. Gitu. Tapi Pak Aji kita kan gap umurnya juga agak beda nih. Kalo jaman lalu sekolah apa sih yang gue gak tau. Kalo gue kan ya bener. Gundu gue main. Tahminya gue main. Jangan disini gue jawabnya nanti di podcast lu dong. Oh iya bener. Nah ini kan bagian gue. Oh suri Pak Aji. Emang jiwa hostnya emang gabisa. Engga engga engga. Pak Aji gue mau main lu deh. Lu tuh kayak Rubik Duan Junior Indonesia. Masa sih? Iya. Mirip mirip mirip. Setelah gue pikir-pikir lagi. Engga. Gue udah tau jawaban lu. Mirip mirip. Maksudnya makin tua tuh makin mature makin keren. Terima kasih Nat. Mungkin dia yang mirip gue bukan gue yang mirip dia. Kayaknya dia juga tau lagi TV terus. Iya iya. Pake subtitle indis kan. Sosokan Iron Man. Nonton gue itu. Tapi gue suka rumah lu kan. Ini inspirasi banget. Keren. Enak ya. Itu dikasih AC disini. Memang emang panasnya ini dibilang mengganggu juga. Tapi bagus. Kita perlu matahari kan. Betul. Cuman kalo ini ganggu sih. Harusnya jam 3 ini enak Pak Aji. Iya iya. Gapapa gapapa. Yuk kita muter lagi yuk. Gak ada yang harus diputerin. Dibilang ya. Ini apa nih bahannya apa ya. Ini chat channel nanti Pak Aji yang langsung udah begini. Ini juga gitu. Ini istilah lu semua yang bikin. Iya. Dia dapet dari mana sih gini gini. Keren loh. Dari Pinterest. Keren. Cuman dia copy copy aja Pak Aji. Itu foto siapa nak? Nah itu kebetulan ya. Ini kayaknya lu ada pesugiran gitu. Aduh gue ngomong juga susah ya. Ini siapa sih? Ini gue beli di Bali waktu itu. Di luar tuh ada yang jual. Oke. Gue beli aja. Karena gak jelas sih. Gue gak tau dia siapa. Cuma setiap malem gue nih kalo lagi capek gue suka curhat. Kan pilih gue tidur semua tidur. Gue gak ada temen. Gak ada temen. Jadi gue suka gini. Hai. Aku hari ini gini loh. Keren-keren menurut kamu gimana gitu. Nah dia suka kayak. It's okay. It's okay deh. Capek gak apa-apa. Tapi laksanakan terus. Oke. Hebat ya dia. Iya. Masuk. Ini anak lo disitu gak tau. Gitu Pak Aji. Nah ini ada minibar. Iya kan? Iya. Kecil banget mau ngapain. Jadi fungsinya buat kalau tamu mau ngopi tinggal disini gitu. Iya. Mau ngopi apa lo? Gue bikinin ya. Bikinin set 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 set. Bum. Gitu Pak Aji. Iya iya iya. Keren. Enggak. 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 Tuh. Kamar mandi. Kamar-kamar tamu. Ini kamar mandi kan. Babe ini kamar tamu. Ini kamar tamu. Oke. Jadi kalau ada yang mau nginep bisa lah disini ya. Di kamar mandi kan? Ini kamar tamu tapi beratakan banget Pak Aji. Gak apa. Ini namanya juga kamar tamu kan buat tamu. Iya. Apa yang mau. Kayaknya nih lama-lama nih. Karena tamu jarang dateng. Ntar pasti barang-barang dia. Barang-barangnya baby. Ah udah gamuat nih. Taruh sini, taruh sini lama-lama. Ini makanya gak jelas. Sebenernya orang buat nginep. Tapi begitu jadinya. Gitu Pak Aji. Si siapa? Juan. Enggi. Enggi Juan. Iya. Umur berapa usah? Empat setengah. Empat setengah tahun. Gila anak gue. Lupa umurnya gue. Beb empat tahun nih. Empat tahun setengah ya Beb? Empat tahun setengah. Empat tahun setengah. Anak lahir ya begitu ya. Itu liat aja tuh. Iya. Lompat sana, lompat sini. Naik sana, naik sini. Ya gitu deh. Ini gue ingat anak-anak gue dulu begitu. Tapi lu. Mas. Ayu bayang coba umur. Dia ngomongnya agak-agak bule gitu ya. Emang dia orang keturunan Jawa? Bukan bule dong. Bukan. Tapi kan bindi gue tuh manado. Oh pantesan. Bokapnya dia Belanda-Belandanya. Ada Belanda-Belandanya campur. Di atas apa nih? Kita ke atas luarnya. Ayo. Kamar gue. Boleh ke atas kan? Boleh dong. Nah Pak Aji ini ada kesalahan dalam konstruksi. Ajing bahasa gue kayak ngerti. Keren dong konstruksi. Kenapa? Ini nih Pepe. Harusnya pas kita bikin. Ininya tuh dipatahin. Ini nih Pak Aji. Gini misalnya nih. Ini nih. Jadi kalo yang tinggi banget. Pentok. Pentok. Mestinya. Mestinya pelafonnya sampai sini. Iya. Jadi masih luang nih kesini. Betul Pak Aji. Tapi ini di atas ini ada ini gak? Ada beton gak? Makanya kita musim dari sini tuh. Ini nih. Ini yang paling tricky dari semuanya. Tuh ya kan? Menjadi senunduk deh. Oh iya. Ini kan. Gimpsom kan? Gimpsom. Yuk. Baby aku izin ya ke atas ya. Iya. Nah ini kita langsung ke lantai dua. Nah kalo memang mau di jebolin kesana harusnya. Gimana? Tapi gak bisa Nar. Iya. Gimana bisa. Tricky banget. Iya. Bener. Iya. Tapi gak apa-apa lah. Dikasih tau aja. Tulis di atasnya. Awas kepala. Awas ke jedot. Awas ke jedot. Bener. Gitu. Ini kamar anak gua. Lantai dua nya. Kamar anak gua. Oh kamar isinya. Jual ini ya? Ini laundry. Laundry buat jemur? Eh. Ini buat laundry. Atasnya buat gosok. Jadi seperti itu lantai tiganya ala-ala doang. Nah dari sana ya? Iya. Oh oke. Ini kamarnya Juang. Kamarnya Juang. Maklaki dia tuh. Toy Story. Iya. Gue punya nih mainan ini. Tapi dia suka banget tuh. Onat. Mati. Oh gak ada baterainya. Gak ada baterainya. Belum beli. Onat. Hai. Onat. Juan ini gak nyala? Gak. Coba nyalain. Coba sayang. Coba nyalain. Om Andre pengen. Ini lampunya gimana? Itu tuh. Nyalak. Sorry. Tepuk. Coba nyalain. Coba nyalain. Usap ya. Tidak usap. Tidak usap. Tidak usap. Tidak usap. Tidak usap. Nanti diganti baterainya bisa. Wah itu. Ba. Bas light ear ya. Juan. Ini siapa namanya? Bas light ear ya. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Astronaut. Astronaut siapa? Astronaut. Namanya? Bas. Bas. Bas Koro. Bas Koro. Yang pake topi. Cowboy. Ini siapa namanya? Bas Koro. Iya. Namanya siapa? U. Udi. Udi. Udi bener ya? Bener. Lagi tergila-gila sama Toy Story dia. Iya. Sama lah. Dulu anak-anak gue juga umur-umur segini. Apa lagi? Apa lagi? Ada apa? Kamu udah sekolah kan ada ini gak? Gambar-gambar kamu mana? Eh saya yang gambar dia yang... Gradiusnya ke mana? Ada sih. Udah dimasuk-masuknya di cipa sama dia. Oh. Udah sulit ditemuinnya juga. Keren loh. Kamu tuh ingil banget ya. Laki banget ya. Om Andre dulu waktu kecil gak punya koleksi begini. Koleksinya dulu Om Andre itu... Film-film... Katanya jangan man. Film apa? Ya film Deadman. Oh iya sama. Gitu. Kalo gue dulu punya tuh yang dalamnya Pokemon. Si dia dibuka tapi... Isinya lain gitu. Batman. Batman. Superman. Ini kalo jaga anak ini tugas bagi-bagi dong. Lo juga sama baby gitu. Gak. Baby semua. Baby sama babysitter. Oh jadi ada 2 baby disini. Iya. Oh iya juga ya. One baby. The second babysitter. Babysitter ada. Nah. Untuk temenin Juhan ya? Juhan sekolah loh. Tapi ego. Gimana Pak Andre? Lo kangen gak? Waktu Kenji kecil kan... Parah. Kayak ginilah dulu. Cape ya? Jadi kan 1. Gue 2. Cowok-cowok dua-duanya. Emang begini ya? Ya udah emang gitu. Suradak surduk. Suradak surduk. Lompat sana lompat sini larian. Udah. Terus abis itu nanti bentar-bentar. Sakit. Nanti kalo udah kena pilak 1. Dua-duanya kena. Gitu pasti kalo udah punya anak. Beberapa tuh. Tuh Beb. Kena satu, kena semua. Pelajaran tuh Beb. Wih, 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 wih. Oh jadi kepompong. Oh jadi kepompong. Jadi kepompong. Ilang, ilang. Ilang, ilang. Mana ya? Wah Juhan mana ya? Juhan mana ya? Wah di Laci ada gak? Gak ada. Gimana dia? Wah udah ilang. Aduh panggil dulu baby. Papi. Papi? Kayaknya Juhan gak ada nih Papi. Apa kita? Ah ini dia. Tadi kok gak ada. Loh ilang lagi. Ilang lagi. Ilang lagi. Mana ya? Juhan. Hengki. 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 Ah ini dia. Gue tuh suka gak suka ini ya. Aduh kemana ya. Dia kok bisa seneng gitu doang ya. Kita udah gini kok gak bisa bikin gue pengen. Kita mesti jadi anak-anak gitu. Onat. Onat. Onat mana ya Onat? Heee. Wow. Wow. Hahaha. Gitu Paji. Ini apa? Ini kamar mandi? Toilet. Oh ini kamar mandi. Oh. Ada tangan-tangannya Juhan langsung aja ya? Biar inget aja dia pernah. Wah keren. Juhan punya kamar mandi sendiri. Keren banget. Jadi dia tidur sendiri? Tidur sama baby sitter. Oh. Jadi tuh kasusnya bisa ditarik ke bawah ya? Bawah. Ada dua gitu ya. Emang udah harus dibiasain. Aku belundung kan katanya. Harus dibiasain dari kecil itu. Anak-anak diajar mandiri. Untuk tidur sendiri gitu. Eh umur berapa sih? Apa? Kan dia udah 4,5 tahun. Ini makan masih di suapin sama baby sitter. Anak-anak dia udah sampai umur 7,8 tahun masih di suapin. Oh oke oke. Ya nanti juga dia ini sendiri. Oke Pak Haji. Juhan. Juhan. Pak mandri keliling-keliling lagi ya. See ya sayang. See you. See you. See you. Ini kamar gue Pak Haji. Ijin ya boleh? Boleh dong Pak Haji. Wah kita lihat ini pasangan. Dibilang gelap lagi rumah gue itu super gelap. Emang seneng gelap-gelap ya. Gelap-gelap. Gelap-gelap. Gini. Ini keren. Lu nuansi video banget. Keren kata-katanya. Cuma kejadiannya? Kata-katanya agak hancur deh. Iya. Gapapa nih. Social media I'm dope in real life. Ah. Artinya apa tuh? Artinya ah social media apa sih? Apa sih social media? Yang penting di kehidupan nyata gue oke lah. Gak pura-pura. Tidak pura-pura tidak pecitraan. Tidak. Karena social media itu kadang-kadang suka membuat kita yang jauh menjadi dekat. Dekat menjadi jauh. Bener-bener. Dan kita kadang-kadang tidak bisa menjadi sendiri. Itu. Itu point gue. Butuh pengakuan orang. Betul. Iya bener tuh social media itu. Makanya gue bikin deh kita harus bikin lah. Ini gue masih mau dimatiin nih kayak satanik banget. Gila keren banget. Nuansanya gelap bener begini. Gelap banget ya. Ini yang suka begini baby atau on earth? Berdua. Berdua. Seneng dark-dark begini ya? Hitam abu-abu gitu. Tapi gak banyak nyamuk. Engga. Biasanya kalau hitam tuh sarang nyamuk tuh banyak. Kebetulan. Alhamdulillah enggak. Karena AC kali full ya. Iya. Jadi juga susah kamar. Alanya bay listriknya jadi agak mahal ya. Kalau hitam. Tapi ini gak boleh. Asyik ya. Asyik ya lumayan lah. Oke lah. Romantic banget. Ini kaca lagi Pak Andre. Oh iya. Set. Wih bisa langsung lihat keluar. Kalau ada tamu siapa yang datang? Nah. Ada disini nih. Wah siapa tau. Wow. Ini Henky bisa disitu sih? Juhan. Tidak. Loh Juhan mana ya? Loh kok hilang lagi? Mana ya? Juhan? Juhan? Wah udah gak ada di mana ya? Udah gak ada. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Wah. Anak-anak gitu aja kira-kira. Iya. Eh kok kita nge coba ya? Coba coba. Gua nge coba. Gua nge coba. Onat. Mana Onat? Papa-papa. Daddy mana? Daddy mana? Daddy. Daddy mana? Daddy. Daddy where are you? Daddy. Daddy. Wah. Santai aja dia. Santai aja dia. Ah. Saya tidak berdullip. Itu mami. Itu mami. Itu mami. Aku disini. Ngapain? Itu mami disana. Hei sini. Nampaknya kita kelamaan main hide and seek. Oke ini ada dia. Kamarnya Onat sama Baby. Asik banget ya. Jadi memang nuansanya itu. Dark Angel. Hahaha. Bener, bener, bener. Iya ga? Iya. Gelap tapi menyuruhkan keyamanan. Betul. Karena disinilah terjadinya semua hal. Terjadinya semua hal. Iya kan. Ini saksi. Saksi. Harus begitu dong. Suka ngoleksi barang-barang anak? Nah itu. Gua tuh. Gua udah tau banget. Gua tuh cowok yang gak suka ngoleksi. Oke. Baby? Engga juga. Biasa aja. Simple life. Iya. Engga. Biasanya cowok itu apa sih Pak Andre? Biasanya kalo cowok itu. Yang umum kan koleksinya tuh biasanya otomotif. Alat musik. Betul. Alat olahraga. Betul. Sepatu. Nah sepatu gua ada tapi belum dibikin lemarinya. Oh. Belum jadi. Jadi kayak cuman di geletangin. Udah ngumpulin. Udah ngumpulin banyak. Banyak buat sepatu. Tapi ga begitu segitunya sama sepatu. Kita tuh karena baru married Pak Haji. Berapa tahun sih married? Empat. Empat tahun. Empat tahun. Jadi kita tuh lebih suka traveling. Jalan-jalan ya terus ya. Iya. Jadi duitnya kepake ke situ. Ntar dikit-dikit kemana kemana gitu. Jadi kalo ngumpulin-ngumpulin duit abis itu jalan-jalan. Iya gitu. Abis kebini gua juga kayak tas biasa aja yang beli satu dua punya. Iya gitu. Gua juga gitu. Engga yang. Iya bener deh. Tapi gua punya kalau sih pilihan hitam tapi ada di studio gua di Cipete. Studio Cipete. Oh. Gitu Pak Haji. Ya jaman dulu juga gitu lah. Ngumpulin-ngumpulin barang. Belum ada tempatnya. Ngumpulin aja dulu. Ngumpulin aja dulu. Begitu udah ada tempatnya barang-barangnya udah ga ada. Aduh. Gila banget. Gila banget. Tolang. Udah dibuang-duangin. Tapi gua suka kualisi tas, sepatu gitu. Engga. Biasanya aku sepatu tuh misal kayak cuma punya tiga. Itu-itu aja dipake. Ntar kalo rusak baru ganti. Baru ganti. Iya. Sampai juga kayak tas gitu. Iya. Itu-itu aja. Makanya ya kalo milih banyak. Beg di tas 70 juta. Ah. Kemahal lah. Ada di satu dua. Tapi dua aja lah. Yang banyak-banyak deh. Iya biar ga kejebak. Takut-tak ya. Selalu pengen, selalu pengen gitu. Jadi kayak udah punya dua tiga biji aja yang harganya segitu. Tapi kan lu musisinya. Iya. Lu ga ada pengen bikin studio? Ada di atas. Kok ada? Ada gua bikin. Udah jadi? Belum. Tapi lagi dalam proses. Belum ada isinya. Boleh. Itu isinya apa nanti buat musik? Karena gua tuh sekarang lebih suka DJ. Jadi kan sekarang semua serba digital ya. Jadi gua pengennya cuma komputer. Ada beberapa namanya Ableton. Sama alat namanya si DJ. Bukan si DJ. CDJ. CDJ, Ableton. Jadi gua pengennya lebih ke ruangan digital. Oh oke. Karena sekarang kalo ngetek udah ga butuh gitar, bas. Semuanya ada komputer. Tapi belum jadi Pak Haji. Pak Haji kita liat dulu ya. Siapa tau gua ada kasih-kasih usul lagi. Tapi panas banget ya. Panas banget? Kita liat dulu. Kalo belum keliatan panas kan belum ngerasain kan. Belum tau. Oh terserah kalo ada ini. Kita liat dulu. Kita liat dulu. Oke Beb. Oke Pak Haji. Kita ke atas dulu ya. Oke. Let's go. Tapi masuknya ribet ya. Karena ini sebenernya dua lantai Pak Haji. Gua paksain. Kayak si ini dulu. Kayak Eno. Eno juga gitu. Eno, Elo juga gitu bikinnya di luar gitu. Ini sebenernya tiga lantai tapi gua paksain. Dipaksain maksudnya. Dipaksain sebenernya ini dua lantai. Oke. Cuman gua awas deh Pak Haji ya. Iya iya. Oke oke. Karena gua pingin tiga lantai, pingin bikin studio. Gua ga tau lagi. Nah kan gua udah bilang sama lu. Iya iya iya. Ini studio. Oke. Oke. Cuman belum ada apa-apanya ya. Iya iya. Ini beneran kuat ya. Kok kagak ada inian. Kadang gua kalo lagi depresi ya. Gua ada pikiran. Jangan ngapain loh. Enggak liat-liat ini. Oh gua pikir mau ngapain. Gua agak-agak ini. Kan gua udah bilang. Ini gua paksain banget tau. Belum ada isinya. Oke. Tapi di bawah beton kan. Panas kan. Iya gapapa. Panas banget sih gua sih gak kuat ya. Kuat. Oh ini ngadep kesana. Langsung ke jalan juga. Iya. Tapi ini konstruksinya kuat. Kuat. Lu ragu gak? Kuat kan. Maksudnya di beton juga kan. Kuat kuat kuat. Lu tuh pilih bokap gue. Lu ngapain sih bikin kotak tiga di atas. Belum tentu loh. Bisa gak sih kita ngobrolnya panas-panas. Oke kita keluar ya. Lu gak suka panas-panas ya. Kaya kata dia kayak kuat gak? Sama banget kayak bokap gue. Yaudah terus kita pikirin ternyata kuat Pak Haji. Oke. Karena kan isinya gak banyak. Makanya gua pilih komputer, digital, digital. AC lu cukup satu? Harusnya dua. Tapi kalo luang sini ini berapa PK? Satu setengah. Oke lah. Eh satu seperempat deh. Oke lah. Satu seperempat. Yang dua PK tuh yang tadi di luang kita. Itu oke tuh. Oh bro. Ini kayaknya harusnya dua PK juga ya. Harusnya dua PK ya? Iya. Dan ini kan belum gue tutup Pak Haji. Oh iya. Kalau udah ada horden segala macam. Betul. Tapi ya kan gue bilang. Eh kita disini kita tutup sejam ya. Lo aja deh Nat. Penggep kita langsung. Iya kan lo jadi. Iya penggep banget iya. Tapi studio memang harus kita tutup semua. Iya kan. Ini nih yang gue agak. Ya kan kalo bilang gue paku. Kan gue bilang. Ini gimana biar bisa tiga lantai ya. Ini konstruksinya kuatnya begini. Eh Nat. Udah udah udah. Paku bener. Masalah disini gak ada tiangnya di bawah. Ya itulah. Gila lu ya. Iya iya. Turun turun dah. Gak apa-apa gitu santai. Udah turun turun. Eh lu kayak ada pikiran gak? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jangan aneh-aneh lu. Yuk yuk. Pak Haji. Iya iya iya. Let's go. Ah Pak Haji. Itu kan. Lu bilang udah tricky nih. Iya. Karena dipaksain sebenarnya tiga nya ini. Lagi yang lebih tricky. Apa? Ruang gosok, jemur, laundry. Hah kenapa? Nih tuh. Lu mau naik tangganya gak ada? Buset. Ini gini-gini atasnya ada lagi. Ini bisa naiknya? Bisa. Cuma memang sempit banget. Sempit dan gue gak tau sampai atas beri kata lu. Gue susah yang gini-gini. Gue pikirnya jatuh. Jangan aneh dong. Kalo ini aman. Karena tengah tangannya ada tiang tuh Nat. Yang di belak Cakarami itu kan? Iya kalo itu lu liat. Gak ada di bawahnya, gak ada pegangan. Kuat tapi dia. Iya dong. Dia nempel ke beton itu berarti. Iya nempel ke beton itu. Aman sih. Gila lokap gue banget omongannya. Sumpah. Kayak begitu lokap gue tuh. Aman kayaknya. Hehehe. Gitu Pak Haji. Punya tempat favorit sama istri gak? Di kamar aja. Itu yang paling gue suka di ruang yang tadi itu tuh. Karena kan kita suka. Yang ruangan mana? Yang ruangan turun ke bawah itu? Iya. Itu paling yang menurut gue akan ambil. Tapi kepalanya tuh ya. Awas. Nah ini nih Pak Haji. Paling tricky. Iya, iya, iya. Kita bikin tulisan lah. Iya. Awas ada anjing galak. Gitu Pak Haji, udah. Gitu aja Pak Haji. Kita sudah keliling-kelilingin rumahnya Onat. Sangat menginspirasi ya. Buat temen-temen yang mungkin pengantin baru. Baru punya rumah baru juga. Ya bisa jadi inspirasi rumahnya Onat. Ya aku tau mau ditiru-tiru kah? Atau mau ditolong. Tapi besok gue yang tadi turunan itu gue bikin kolam. Disitu? Iya. Jadi kita duduk-duduk sambil berendam. Iya. Ini kan ada yang begam ikan tuh. Iya. Jadi gue pengen. Ah ikannya ikan apa? Ikan yang begam sih yang suka gigit tapi sehat. Oh ikan piranha. Mati dong. Gue tadi ngebayang. Ah besok beb kalau bosan. Itu kita kasih air setengah. Duduk. Sambil ngobrol-ngobrol. Kayak yakuzi gitu. Yakuzi tapi digigit-git ikan. Wah keren. Belum ada kan? Belum ada ngobrol. Gigit-gigit ikitan begitu. Naik. Abis akhirnya. Onat, terima kasih banget. Gue yang thank you Pak Haji. Tapi baby lagi ini nanak ya? Iya. Salah dia sama baby ya? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Onat terima kasih rumahnya udah kita keliling-kelilingin. Terima kasih. Pokoknya tonton terus sidak rumahnya tau Lani TV. Nextnya ke siapa lagi? Ah tunggu aja. Terima kasih ya Nat. Makasih Pak Haji. Eh jangan lupa nanti nonton gue mau ke podcastnya Onat. Jangan lupain pagi nigasin. Tidak. Tidak 20้. hacen so — tchanoles Majestyancies.